Resodara, dalam rekonstruksi yang digelar oleh Polda Metro Jaya di tempat kejadian perkara di kawasan Ulujami, Pesanggeran Jakarta Selatan, salah satu adegan anak sang mantan pejabat pajak terlihat menutup wajah. Di tengah rekonstruksi, Mario Dandi terlihat duduk di trotoar dan tertunduk. Ia juga sempat menutup wajah dengan satu tangan saat memeragakan beberapa adegan penganiayaan. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Mario Dandi kini terancam pasal penganiayaan berat dan terencana dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sementara itu, saudara, usai rekonstruksi kasus penganiayaan David Ozora, kuasa hukum korban, David Ozora meminta penyidik mengembangkan pasal yang menjerat para tersangka dan pelaku anak. Salah satunya, pasal dokumentasi elektronik tindakan kekerasan. Mewakili keluarga korban, kuasa hukum berharap Mario Dandi, Shane Lucas, dan pelaku anak AG bisa dihukum seberat-beratnya. Hingga kini, saudara, para pelaku penganiayaan David Ozora dikenai pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berencana. Merekam itu benar-benar adalah intensi sekali dari awal ya, bahkan CMDS mengarahkan merekamnya harus seperti ini. Kemudian dalam posisi merekam, HP-nya diserahkan kepada AG, sehingga HP itu tidak terputus terekam terus. Nah itu kita juga meminta kepada penyidik untuk mengulih kembali, mendalami, mengembangkan pasal-pasal mungkin terkait membuat konten kekerasan terhadap anak dan lain sebagainya.